Horma ajwa untuk nalak seher dan racun ada waktunya. Karena Nabi yang menyebutkan. Karena Nabi yang menyebutkan. Ya, bukan dikonsumsi di siang hari. Bukan dikonsumsi sore hari. Tapi kalau mendapat manfaat untuk menangkal racun dan menangkal seher adalah konsumsi fi awwalil bukroh. Di awal pagi. Di awal pagi. Disebutkan kula yaumin setiap hari. Barang siapa? Makan setiap harinya. Paginya makan kurma ajwa. Kula yaumin setiap hari. Tamaratin ajwa. Kurmanya kurma ajwa. Kurmanya kurma ajwa. Di sini tidak disebutkan tujuh. Tetapi dalam riwayat disebutkan tujuh. Lam yadurrahu. Tidak akan membahayakan diri dia. Summun racun. Walasihrun juga sihir. Racun dan sihir tidak membahayakan diri dia. Dari hari itu ilal-lail sampai malam hari. Kalau sudah malam hari berarti habislah efeknya. Bisa difahami? Waktu konsumsi awal pagi dan efeknya biar tidak terkena sihir dan racun efek itu berlaku dari pagi sampai malam. Sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. menipu. Terima kasih.